Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kita akan mempelajari bab ketiga yaitu tentang kulida statis Nah, materi kulida statis ini merupakan salah satu pelajaran yang penting ya karena banyak dikeratkan dalam kehidupan sehari-hari Kemudian juga konsep dalam hukum-hukum kulida statis itu digunakan dalam banyak teknologi dan peralatan-peralatan seperti pada kakak selam, dompak pintolik, dan lain-lain Oke Nah, kulida itu dapat berupa zat gas atau zat cair Nah, pada kulida statis Jadi, kulida statis itu adalah kulida yang tidak mengalami perpindahan bagian-bagiannya Jadi, zat-zat alirnya itu tidak berpindah gitu Nah, atau kulida statis itu disebut juga sebagai kulida yang tidak mengalir Contohnya, zat cair yang berada di dalam suatu bijana yang tidak berlubang Terlihat secara langsung atau tidak langsung tentang tidak adanya perpindahan bagian-bagian zatnya Nah, hukum-hukum pada kulida statis itu menjelaskan yang pertama tentang tekanan Kemudian yang kedua ada hukum pokok hidrostatistika Yang keempat ada hukum pascal Dan yang keakhir ada tentang hukum archimeles Yang pertama tentang tekanan Ternyata kanan disini didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada suatu bidang persatuan luas bidang tersebut Atau disini tekanan merupakan gaya normal yang bekerja pada suatu bidang dibagi dengan luas bidang tersebut Nah, jelas sesuai dengan definisinya Maka, tekanan itu dilambangkan dengan huruf P besar adalah gaya terhadap luas bidangnya Maka, P sama dengan F dibagi A Nah, satuan untuk tekanan adalah pascal Atau 1 pascal itu sama dengan 1 N per meter persegi Kemudian ada tekanan hidrostatistika Tekanan hidrostatis Tekanan hidrostatis merupakan tekanan zat cair yang hanya disebabkan oleh berat zat cair Semakin dalam zat cair, maka tekanan hidrostatisnya akan semakin besar Nah, tekanan hidrostatis disebabkan oleh berat zat cair Maka, disini kan P sama dengan F dibagi A F-nya disini adalah berat zat cairnya M dikali G dibagi A Kemudian disini M-nya itu adalah Rho dikali volume Nah, disini didapatkan Rho dikali A dikali G dikali H dibagi A Sehingga tekanan hidrostatis itu dirumuskan dengan Rho H sama dengan Rho GH Rho-nya disini adalah masa jenis dari zat cairnya Kemudian G, percepatan gravitasi Dan H itu adalah kedalaman Liatnya untuk tekanan hidrostatis H-nya itu adalah kedalaman Dimana disini ditekankan lagi bahwa semakin dalam zat cairnya Maka tekanan hidrostatisnya akan semakin besar Nah, kemudian ada yang namanya tekanan gauge Tekanan gauge atau gauge pressure Merupakan selisih antara tekanan yang tidak diketahui dengan tekanan atmosfer Nah, tekanan sesungguhnya disebut sebagai tekanan muplak Sedangkan tekanan yang diukur oleh alat pengukur itu yang dinamakan sebagai tekanan gauge Nah, disini misalnya ada suatu tekanan Kita mengukur suatu tekanan Dimana yang terbaca di pengukuran itu adalah tekanan gauge Kemudian ditambahkan dengan tekanan atmosfer Yang itu adalah tekanan muplak Tekanan atmosfer itu nilainya adalah 1 x 10 pangkat 5 pascal Atau dia sebenarnya 1,05 x 10 pangkat 5 pascal Jadi ditetapkan 1 x 10 pangkat 5 pascal Ingat ya, itu nilai untuk tekanan atmosfer Nah, kemudian tekanan muplak pada kedalaman zat cair Tekanan pada permukaan zat cair atau tekanan atmosfer Ya, tekanan atmosfer tekanan di luar zat cair adalah T0 Dan tekanan hidrostatis zat cair pada kedalaman H adalah Rho GH Maka disini tekanan muplaknya adalah tekanan atmosfernya ditambah dengan tekanan hidrostatisnya Nah, tekanan pada suatu kedalaman tertentu ditunjukkan untuk tekanan muplak Oke, ini tadi Kemudian tekanan udara atmosfer Nah, ini yang tadi dibilang Tekanan atmosfer itu nilainya sama dengan 76 cm hektogram Atau sama dengan 1 x 10 pangkat 5 pascal Kalau tidak diketahui di dalam soal Nah, kemudian hukum pokok hidrostatika Di sini hukum pokok hidrostatika berbunyi Semua titik yang terletak pada bidang datar yang sama Semua titik yang terletak pada bidang datar yang sama Di dalam zat cair yang sejenis memiliki tekanan yang sama Jadi, di sini ada titik A dan titik B Dalam suatu bidang datar yang sama Maka, tekanan di titik A itu sama dengan tekanan di titik B Karena dia dalam suatu zat cair Maka, tekanannya adalah tekanan fibrostatis Maka, di sini PA sama dengan CB Atau tekanan di titik A sama dengan tekanan di titik B Jadi, sama dengan Rho 1 Rho 1 dikali G dikali H1 Sama dengan Rho 2 dikali G dikali H2 Maka, H2 Di sini bisa kita cari Ini H2 sama dengan Rho 1 kali H1 dibagi Rho 2 Oke, kita lihat ke contoh soalnya Di sini ada contoh soal Gambar di samping digunakan untuk mengetahui masa jenis minyak Jadi, di sini ada suatu wadah Di mana wadahnya ini isinya air Kemudian sama, kalau dimasukkan juga minyak Jadi, kan minyaknya ada di atas air Nah, beda tinggi kolom minyak dan air Adalah 2 cm Jadi, di sini air Beda tinggi minyak sama air Ini adalah 2 cm Dan diketahui masa jenis air 1000 kg per meter kubik Berapakah masa jenis minyak Nah, kita mau cari tahu Berapa masa jenis minyaknya Nah, maka kita gunakan persamaan yang tadi Hukum pokok hidrostatika Yang pertama, penyelesaiannya yang diketahui Tinggi A A tadi apa? Oke, yang A di sini yang minyak ya B, air Tinggi minyaknya 10 cm Kemudian, perbedaan tinggi minyak sama air Ya, tadi 2 cm Maka, tinggi si air adalah 8 cm Masa jenis air 1000 kg per meter kubik Nah, kita gunakan Persamaan hukum utama Atau hukum pokok hidrostatika Maka, tekanan di A sama dengan tekanan di B Berarti, masa jenis minyak dikali G Dikali tinggi minyak Sama dengan masa jenis air Dikali G dikali tinggi airnya Percepatan gravitasinya sama Maka, masa jenis minyak sama dengan tinggi air Dibagi tinggi minyak dikali masa jenis air Sehingga, 8 dibagi 10 dikali 1000 Sama dengan 800 kg per meter kubik Maka, masa jenis minyaknya adalah 800 kg per meter kubik Ini salah satu contohnya Atau hukum pokok hidrostatika Kemudian, ada hukum pascal Nah, hukum pascal Berbunyi tekanan yang diberikan pada zat cair Dalam ruang tertutup Diteruskan sama besar ke segala arah Diteruskan sama besar ke segala arah Jadi, misalnya disini Ada dua buah penampang yang berbeda luasnya A1 sama A2 Maka, tekanan yang diberikan di titik A Itu sama dengan besarnya nanti yang keluar dari titik yang kedua Maka, P1 sama dengan P2 Sama dengan F1 dibagi A1 Sama dengan F2 dibagi A2 Atau, kalau yang diketahui nanti ada diameter dari penampangnya disini Maka, berarti F1 dibagi D1 kuadrat Sama dengan F2 dibagi D2 kuadrat Atau, misalnya yang diketahui ini dalam sentimeter Nanti tinggal diganti juga F1 per sentimeter Apa namanya jari-jari F1 dibagi R1 kuadrat Sama dengan F2 dibagi R2 kuadrat Itu yang maksudnya Untuk penerapannya Penerapan hukum pascal ini ada Pada dongkrak hidrolik Pempa hidrolik Dan pengangkat mobil hidrolik Dan lain-lain nanti akan kita bahas Di aplikasi dari Pildas Tatis Nah, kemudian Contoh soalnya Tentang hukum pascal Perhatikan gambar berikut Luas penampang A adalah 1 per 3 kali luas penampang B Jadi, luas A ini 1 per 3 kali lebih kecil Daripada penampang B Jika gaya yang bekerja pada piston A Sebesar 6 N Berapa gaya yang bekerja pada piston B Gaya yang bekerja pada piston B Sebesar berapa gitu ya Maksudnya Nah, diketahui Luas A sama dengan 1 per 3 luas B Kemudian F A sama dengan 6 N Kita gunakan persamaan Hukum pascal berarti F A dibagi A A sama dengan F B Dibagi A B Maka untuk mencari F B Sama dengan A B dibagi A A Dikali F A Jadi, 3 dibagi 1 Dikali 6 3 kali 6 Sama dengan 18 N Maka Gaya pada piston B Disini adalah Sebesar 18 N Atau 3 kalinya 3 kali lebih besar 3 kalinya dari ini ya Gaya pada piston A Begitu Oke, itu saja untuk pembahasan pada video kali ini Kurang lebih nyebut Mohon maaf Mbak Kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih